Terima kasih masih bersama kami, selanjutnya update kasus korupsi. Kasus korupsi yang menyeret pejabat Dinas Lingkungan Hidup Situ Bondo masih menjadi perhatian warga. Guna musuh dalang di balik kasus itu, warga mendesak kejaksaan agar segera mengusutun tas hingga ke akarnya. Pasko ditetapkannya, 6 tersangka kasus korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Situ Bondo, sampai saat ini pihak kejaksaan terus mengembangkan kasus. Kejaksaan negeri Situ Bondo melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi. Hal tersebut dilakukan untuk kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi itu. Bahkan, langkah kejaksaan turut diapresiasi masyarakat Guna terus mengungkap kasus korupsi itu. Masyarakat pun meminta dan mendesak kejaksaan negeri untuk segera mencari dalang di balik adanya kasus korupsi sebanyak 676 juta rupiah itu. Dalam hal ini, masyarakat menduga ada otak intelektual yang menjelatkan kasus korupsi rekayasa dokumen jasa konsultasi UKL-UPL tersebut. Selain itu, masyarakat juga meminta kepada kejaksaan negeri untuk terus mengusutun tas kasus korupsi yang mencoreng nama Kota Satri. Kepada Pak Kejari, usutun tas ke akar-akarnya. Apalagi ini sudah diduga kuat, ada dalang di balik itu. Tidak mungkin kepada DLH dan anak buahnya itu bertindak sendiri secara logika saja. Insya Allah ada yang menyuruh kepada Pak Kejari harus tegas. Dari situ Bondo, Jawa Timur, Kailur Rahman, National TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.